Assalamualaikum Sobat Pertanian dan Para Millenial Salam Lestari, Salam Sukses Selalu Sebelumnya saya ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Bio Stimulan semakin populer di kalangan produsen pertanian di seluruh dunia Dan bermanfaat sekali bagi banyak jenis tanaman Pengen tau manfaatnya? Oke, tonton! Sampai tuntas! Yo! Bio Stimulan berperan dalam meningkatkan kekuatan dan ketahanan tanaman terhadap gangguan biotik maupun abiotik Nah, Bio Stimulan adalah jad alami atau mikroorganisme yang digunakan untuk merangsang proses tanaman Nah, Bio Stimulan juga untuk tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan melalui penyerapan nutrisi dan ketahanan terhadap hama dan penyakit Kualitas dan efesiensi tanaman, Bio Stimulan juga mampu meningkatkan kesehatan tanah Pada akhirnya, fungsi Bio Stimulan meningkatkan hasil tanaman dengan melengkapi inisiatif nutrisi dan perlindungan tanaman Bio Stimulan biasanya disamakan dengan jad pengatur tumbuh atau disebut juga dengan JPT, yaitu jad pengatur tumbuh tanaman Yang dimaksud dengan JPT, jad pengatur tumbuh tanaman tersebut adalah senyawa yang meningkatkan atau menghambat pertumbuhan Ataupun mengubah perilaku tanaman JPT dapat berupa organik ataupun sintetis Menggunakan lebih banyak kekuatan untuk meningkatkan pertumbuhan dan keberhasilan penggunaan Bio Stimulan akan tergantung pada waktu dan tingkatan aplikasi yang sesuai Penggunaan Bio Stimulan yang benar menyediakan alat lain untuk meningkatkan hasil panen kita Banyak faktor yang mempengaruhi aplikasi Bio Stimulan yang direkomendasikan Yang pertama, tentunya kebutuhan tanaman, kemudian aplikasi Bio Stimulan dan ikut dengan paket Bio Stimulan berikutnya yang intervalnya sesuai untuk tanaman dan kebutuhan tanaman tersebut Aplikasi Bio Stimulan adalah untuk tanaman dan tanah, tergantung pada tanaman dan Bio Stimulan yang akan digunakan Nah, perbedaan utama antara Bio Stimulan dan input tanaman tradisional adalah Bio Stimulan yang tidak memberikan manfaat langsung dari input tradisional Maksudnya, input tanaman itu adalah seperti pesticida untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman seperti pengendalian bulma, serangga, ataupun penyaksit Bio Stimulan tidak mengambil tindakan apapun Mereka akan membantu meningkatkan kekuatan tanaman, terus Bio Stimulan juga dapat membuat tanaman lebih tahan terhadap serangan, hama, dan penyakit, ataupun bulma Salah satu contoh pupuk organik plus Bio Stimulan yaitu biasanya seperti ini ya Di sini POC Sidani, kalau di toko-toko sekarang banyak sekali ya Pupuk organik cair yang mengandung unsur hara, miak makro, dan mikro yang sangat memacu pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta meningkatkan hasil Keunggulannya yang satu, mudah larut dalam air dan ramah lingkungan Kedua, berfungsi membantu mempercepat pertumbuhan tanah dan perkembangan tanaman, serta meningkatkan hasil panen Terus yang ketiga, tidak menimbulkan endapan sehingga tidak menyebabkan penyumbatan pada alat semprot kita Terus Bio Stimulan Sidani tersebut dapat dicampur dengan pesticida Yang kelima, tidak menyebabkan efek terbakar pada jaringan tanaman Yang keenam, baik digunakan untuk tanaman hias, pangan, palawijah, kalfikultura, tanaman perkebunan, dan lain sebagainya Yang ketujuh, tentunya POC itu biasanya tanpa adanya residu Ada pun komposisi-komposisi organik yang baik itu minimal 6, samce organiknya minimal 6% Hara, makro, nitrogen 3-6%, pospat 3-6%, kalium 3-6%, terus ukuran unsur mikronnya seperti apa? Misalnya, covernya 250-5000 ppm, terus MN-nya, mangannya 250-5000 ppm juga Terus boronnya 125-2500 ppm, kobalnya 5-20 ppm, jetannya, sengnya 250-5000 ppm, terus molybdenumnya atau molybronnya 2-10 ppm Nah, itulah yang memang mungkin bisa ideal terhadap perkembangan tanaman tersebut Nah, cara aplikasi POC Sidanik juga dilakukan dengan cara disemprot pada permukaan daun ataupun bunga dan buah Waktu aplikasi 2-3 minggu atau 21 HST setelah tanam dan dilakukan pengulangan dengan interval 2 minggu sekali Ataupun bisa dengan 1 minggu sekali Irit, bukan? Nah, dengan demikian, semoga hadirnya biostimulan kita dapat menghemat pesticida yang sering kita gunakan Yaitu untuk apa? Untuk supaya kita dengan setelah menyemprotkan biostimulan, tanaman akan kebal terhadap hama penyakit dan lain sebagainya Nah, dengan demikian, apabila kita menyemprot pesticida, sebaiknya kita menggunakan dosis pengobatan preventif saja Oke, dengan demikian, mudah-mudahan biostimulan-biostimulan yang lainnya akan bermunculan di Indonesia dengan inovasi yang lebih baik lagi Terima kasih, mudah-mudahan konten ini dapat bermanfaat buat para petani dan para penggemar tanaman di Indonesia Salam sukses dalam bertani, tetap semangat, terus berjuang dalam belajar bertani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh